Intro Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian Saudaraku Jemaah Tuhan, Nas Birman Tuhan yang bersama kita baca dan kita renungkan pada hari ini Terdapat dalam 1 Samuel 4 ayat 1b sampai ayat yang ke-22 Yang akan saya bacakan demikian Tabut Tuhan dirampas Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenheiser Sedang orang Filistin berkemah di Apek Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel Ketika pertempuran menghebat terpukulah kalah orang Israel Oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu Ketika tentara itu kembali ke perkemahan Berkatalah para tua-tua Israel Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari silo tabut perjanjian Tuhan Supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke silo Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam Yang bersemayam di atas para keru Kedua anak Eli, Hovni, dan Penehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan Bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring Sehingga bumi bergetar Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu Ketakutanlah orang Filistin Sebab mereka berkata Allah mereka telah datang ke perkemahan itu Dan mereka berkata Celakalah kita Sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu Celakalah kita Siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dasyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki Hai orang Filistin Supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu Seperti mereka dahulu menjadi budakmu Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah Lalu berperanglah orang Filistin Sehingga orang Israel terpukul kalah Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya Amatlah besar kekalahan itu Dari pihak Israel Gugur 30 ribu orang Pasukan berjalan kaki Lagi pula Tabut perjanjian Allah dirampas Dan kedua anak Eli Hopni dan Pinehas tewas Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran Dan pada hari itu juga ia sampai ke silo Dengan pakaian terkoyak-koyak Dan dengan tanah di kepalanya Ketika ia sampai Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan Menunggu-nunggu Sebab hatinya berdebar-debar Karena tabut Allah itu Ketika orang itu masuk ke kota Dan menceritakan kabar itu Berteriaklah seluruh kota itu Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu Bertanyalah ia Keributan apakah itu Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli Dan memberitahukannya kepadanya Eli sudah 98 tahun umurnya Dan matanya sudah bular Sehingga ia tidak dapat melihat lagi Kata orang itu kepada Eli Aku datang dari medan pertempuran Baru hari ini aku melarikan diri Dari medan pertempuran Kata Eli Bagaimana keadaannya anakku? Jawab pembawa kabar itu Orang Israel melarikan diri Dari hadapan orang Filistin Kekalahan yang besar Telah diderita oleh rakyat Lagi pula kedua anakmu Hobni dan Pinehas Telah tewas Dan tabut Allah sudah dirampas Ketika disebutnya tabut Allah itu Jatuhlah Eli telentang dari kursi Di sebelah pintu gerbang Batang lehernya patah Dan ia mati Sebab telah tua dan gemuk orangnya Empat puluh tahun lamanya Ia memerintah Sebagai hakim Atas orang Israel Ada pun menantunya perempuan Istri Pinehas sudah hamil tua Ketika didengarnya kabar itu Bahwa tabut Allah telah dirampas Dan mertuai laki-laki Serta suaminya telah mati Duduklah ia berlutut lalu bersalin Sebab ia kedatangan sakit beranak Ketika ia hampir mati Berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya Janganlah takut Sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya Ia menamai anak itu Iqabot Katanya Telah lenyap kemuliaan dari Israel Karena tabut Allah sudah dirampas Dan karena mertuanya dan suaminya Katanya Telah lenyap kemuliaan dari Israel Sebab tabut Allah telah dirampas Amin Saudaraku Dalam sejumlah film tentang vampir atau Dracula Salib dan simbol-simbol Kristen lainnya Terlihat menjadi senjata yang ampuh untuk mengalahkan mereka Sehingga ada banyak orang yang menjadikan aksesoris Atau simbol salib sebagai jimat Dan menganggap bahwa itu dapat menolong dan menyelamatkannya Pada saat ia memerlukan pertolongan Padahal aksesoris atau simbol itu hanyalah benda mati Yang tidak dapat bergerak Sedangkan yang dapat menyelamatkan kita adalah Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus Percuma kita menggunakan aksesoris salib Jika kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Saudaraku Hal inilah yang dilakukan oleh orang Israel Ketika mereka berperang melawan orang Filistin Pada saat peperangan berlangsung sengit Orang Israel dikalahkan oleh orang Filistin Mereka pun memikirkan Apa sebab kekalahan mereka Dan mereka menduga Karena tabut Allah tidak ada di tengah-tengah mereka Sehingga menurut mereka Allah pun tidak bersama-sama dengan mereka Kemudian mereka mengambil tabut Allah di silo Dan menempatkannya di tengah-tengah medan peperangan itu Dan keyakinan bahwa Allah akan menyertai mereka Dan akan melepaskan mereka dari tangan musuh mereka Sekalipun demikian Orang-orang Filistin tetap dapat mengalahkan orang Israel Walaupun sebelumnya mereka sempat ketakutan Karena keberadaan tabut itu Kekalahan itu membuat 30 ribu orang Israel meninggal Parahnya lagi Tabut Allah juga dirampas Saudaraku Mengapa tabut Allah itu tidak membawa dampak apa-apa Bagi bangsa Israel Sedangkan tabut itu adalah tanda Kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan umatnya Ini yang mungkin dipertanyakan oleh orang Israel Mereka hanya memikirkan tabut Allah itu saja Tetapi melupakan Allah itu sendiri Karena kehadiran Allah Tidak hanya menghadirkan tabutnya saja Tetapi bagaimana mereka meminta kepada Allah Untuk menyertai mereka Jika mereka memiliki relasi yang dekat dengan Allah Dan meminta penyertaannya Walaupun tanpa tabut itu Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka Seperti penyertaannya kepada Daud Selanjutnya Dalam pasal ini juga diceritakan penggenapan Atas nubuat penghukuman Bagi keluarga Imam Eli Ini menyatakan bahwa Allah tidak pernah main-main Dalam perkataannya Dari urayan firman Tuhan ini Kita dapat merenungkan Yang pertama Pusat dari iman kita kepada Allah Adalah Allah itu sendiri Sehingga prioritas utama kita adalah Menjalin relasi yang dekat dengan Allah Menaati perintahnya Dan menjauhi larangannya Hal-hal lahirnya Berupa simbol atau aksesoris rohani Hanyalah sebagai media atau pendukung Dari identitas iman kita Yang kedua Semua sarana atau media rohani yang dipakai Dan digunakan dalam rangka Menyatakan relasi kita dengan Allah Seperti alkitab, ibadah, bahkan sakramin pun Tidak akan bermakna apa-apa Apabila niat dan tujuan kita melakukannya Tidak berkenan dihadapan Tuhan Karena itu Mari senantiasa membersihkan dan menguduskan hati kita Sehingga selalu ada penyertaan dan berkat Tuhan Di dalam setiap apa yang kita lakukan Terutama dalam ibadah dan penyembahan kita kepadanya Yang ketiga Ada kalanya hidup kita seolah berada di medan perang Yang berperang melawan musuh-musuh iman kita Seperti godaan untuk melakukan perbuatan dosa Melawan kelemahan karena sakit penyakit Berjuang menghadapi pergumulan hidup Berperang melawan ego dan kedagingan kita sendiri Atau peperangan lainnya Di saat inilah kita memerlukan penyertaan Tuhan Mintalah supaya dia menolong Dan memampukan kita menghadapi segala sesuatunya Karena kita percaya akan kuasa dan penyertaannya Maka dia akan memberi kemenangan Menurut kasih dan kehendaknya Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas dukungan Anda